Alhamdulillah aku dapet komisi dari Shopee Affiliate Program seharinya 1.700.000 di tanggal 13 Desember 2023 Jadi kurang lebihnya aku tuh dapetin komisi segini, itu aku berfokus di 1 bulan lebih ya teman-teman di Shopee Affiliate Program ini Nah buat teman-teman yang mau join di Shopee Affiliate Program dan dapetin penghasilan tambahan seperti aku yang cuman di rumah aja sebagai berumah tangga Cuma teman-teman tonton video aku sampe selesai karena aku bakalan spill gimana caranya Daftar di Shopee Affiliate Program terbaru dan terlengkap di tahun 2024 ini Aku juga bakalan spill sebenernya gimana sih perhitungan dari komisi Shopee Affiliate Program Lalu sebenernya apa sih yang harus kita lakukan setelah kita itu daftar di Shopee Affiliate Program Dan sebenernya gimana nih cara kerja dari Shopee Affiliate Program ini sampe bisa menghasilkan Dan aku kok bisa gitu ya dapetin komisi di 1.700.000 ini Jadi simak videoku sampe selesai, jangan setengah-setengah Jangan lupa support dulu Youtube aku dengan cara klik like-nya Dan jangan lupa juga untuk subscribe karena aku bakalan sering banget ngebahas tentang Shopee Affiliate Program Dan gak usah lama-lama langsung aja yuk kita mulai Jadi untuk daftar di Shopee Affiliate Program teman-teman bisa langsung aja buka Shopee Lalu klik yang bagian saya di sebelah ini Nah disini teman-teman kita klik yang bagian Shopee Affiliate Program Kemudian disini kalian bisa langsung aja klik yang gabung sekarang Jadi ini tuh update-an terbaru ya teman-teman kalau kita daftar di Shopee Affiliate Program Itu lebih simpel Di bagian ini kita pilih satu sosial media ya Disini aku pilih Facebook Lalu disini aku masukin link Facebook yang akan aku share produk affiliate-nya disana Teman-teman juga bisa menambahkan sosial media lainnya Langsung aja dipilih logo sosial medianya Tapi karena disini aku lagi bikin tutorial Disini aku mewakilkan aja aku masukin satu sosial media Nah kemudian teman-teman kalau udah bisa langsung aja kita ke bagian sini nih Jadi biar nantinya tuh tim Shopee tau kalau kamu itu masuk dari tim aku Jadi jangan lupa dimasukin ya Nih kode tim aku yang ini nih Jadi jangan sampai salah Oke Nah kalau misalnya udah semua kita bisa langsung aja nih Klik yang bagian kirim Dan ini udah berhasil Jadi sekarang tuh memang lebih simpel Dan super cepet gitu ya teman-teman Nah kalau udah kayak gini nantinya tuh kalian akan dapetin email seperti ini Dan sekarang kita masuk nih ke tahap kedua Alhamdulillah sekarang kalau daftar di Shopee Affiliate itu gak perlu nunggu beberapa hari Karena baru aja daftar itu tuh kayak langsung dapet email Kalau udah berhasil join di Shopee Affiliate Program Nah kalau udah dapet email seperti ini Kita bisa langsung aja masuk ke tahap kedua Yang mana kita harus melengkapi ya teman-teman Informasi pembayaran dan pajak untuk menerima komisi Jadi langsung aja ke Shopee Lalu klik yang Shopee Affiliate Program Nah disini kita klik yang bagian ini nih Langsung aja di klik ya Karena ini wajib banget Jadi tahap pertamanya kita itu harus mengisi informasi affiliate-nya Kita masukin nama lengkap kita ya teman-teman Sesuai dengan KTP Lalu masukin juga alamatnya Nah kalau aku pribadi itu Alamat KTP sama alamat rumah aku tuh beda Jadi gak apa-apa Kalau udah kita bisa langsung aja klik selanjutnya Lalu kita klik yang bagian konfirmasi disini Nah di tahap kedua ini teman-teman Kita akan masukin untuk informasi banknya Masukin nama banknya Pemilik rekening itu nama kita Sesuai dengan KTP Nomor rekening kita dan juga jangan lupa Untuk foto buku rekening kita yang ada tanda tangannya Nah kalau udah semuanya Kita bisa langsung aja klik yang bagian selanjutnya Disini wajib banget kita untuk masukin KTP kita Nomor NPWP sama kartu NPWP-nya Nah kalau teman-teman belum punya NPWP Gak apa-apa di skip aja Yang penting kalian itu masukin KTP kalian Kalau masih pelajar Teman-teman bisa langsung aja pake KTP orang tua ya Nanti rekeningnya juga pake rekening orang tua Oke Jadi kalau udah dimasukin semuanya Kita bisa langsung aja klik yang bagian kirim Lalu disini kita klik konfirmasi ya teman-teman Nah kalau udah kayak gini Udah deh sukses semuanya Kita bisa langsung aja deh share produk afiliat dari Shopee Oke ini dia untuk perincian dari komisi yang akan kita dapet Jadi sebenernya Shopee Afiliat itu ada dua program Yaitu Shopee Partner sama Shopee Afiliat aja Kalau aku pribadi itu masih Shopee Afiliat aja yang ini ya teman-teman Sedangkan kalau untuk menjadi Shopee Partner Itu biasanya kayak dapet notifikasi dari pihak Shopee-nya langsung Kalau kita itu sudah memenuhi syarat untuk menjadi Shopee Partner Meskipun followers aku juga sebenernya udah lebih dari 2000 followers gitu ya teman-teman Dan juga pencapaian aku juga udah 50 orderan gitu ya dalam 3 bulan terakhir Tapi kalau kita gak dapet notif Shopee Partner ya kita gak bisa join gitu Nah teman-teman disini bisa lihat sendiri perbedaannya Kalau jadi Shopee Partner itu komisi yang didapet nih dengan produk yang dipromosiin Itu 10% Memang gede banget ya teman-teman Jadi gak heran kalau anak-anak Shopee Afiliat Yang komisinya gede itu salah satunya karena mereka itu adalah Shopee Partner Shopee Partner itu tuh kayak secara eksklusif gitu loh guys Jadi mereka itu gak bisa untuk join Afiliat lagi di luar Shopee Makanya Shopee Partner Nah sedangkan kalau untuk toko yang gak dipromosiin itu 4% dan itu lumayan gede juga loh Sedangkan untuk aku pribadi yang Shopee Afiliat aja saat ini komisi yang aku dapet adalah 5% dari toko yang dipromosikan Dan 2% dengan toko yang tidak dipromosikan Jadi yang dimaksud dengan toko yang dipromosikan itu misalnya gini Aku bikin konten nih atau aku share link nih produknya itu panci Nah kalau ada yang beli dari link yang udah aku share maka dari itu aku akan dapet 5% dari harga si panci itu Sedangkan kalau misalnya nih aku share link atau bikin konten video si panci Tapi ternyata si followers aku itu beli di toko yang sama tapi bukan panci nih Tapi misalnya kayak tempat sabun Nah itu aku cuma dapet di 2%nya aja Kayak gitu ya guys perbedaannya Nah update yang sekarang aku bikin video yang ini Jadi kalau kemarin itu kan aku pernah bilang kalau untuk komisi yang di bawah 1 juta itu akan masuk ke Shopee Pay Nah sekarang untuk komisi yang di bawah 500 ribu lah yang akan masuk ke Shopee Pay Jadi kalau penghasilan kalian itu di atas 500 ribu itu akan masuk ke rekening kita Makanya kemarin juga aku tuh sempet kayak kaget loh Loh kok gak masuk ya di Shopee Pay aku gitu Kemudian komisi aku tuh ada yang 500 ribu Eh tau-taunya udah ditransfer ke rekening aku Nah kayak gitu ya teman-teman Jadi memang selalu ada perubahan Makanya kalian tuh pokoknya harus sering-sering deh lihat atau pantengin di Shopee Affiliate Programnya Sekarang kita lanjut sebenernya apa sih yang harus kita lakukan setelah kita itu udah daftar di Shopee Affiliate Program Karena kebanyakan buat teman-teman yang udah join Tapi kalian tuh kayak gak melanjutkan Alias cuma sekedar daftar-daftar doang Nah itu buat apa? Itu malah gak dapet komisi sama sekali loh Jadi sayang banget buat apa kalian daftar Tapi kalian tuh gak tau sebenernya apa sih yang harus kalian lakuin Jadi yang pertama ini adalah Tentukan satu niche content atau satu tema content ya teman-teman Kenapa begitu? Karena kalau kalian sudah menentukan nih satu niche content Kalian tuh akan jauh lebih terarah dan jelas Kira-kira kalian itu mau share link produk apa ke sosial media kalian Contohnya kayak aku nih setelah aku daftar di Shopee Affiliate Program ini Aku menentukan satu niche content yaitu tentang dapur Ya jadi nantinya produk dari Shopee yang akan aku share ke sosial media aku Itu tuh tentang dapur guys Tentang perabotan di dapur aku Nah kalau kita sudah menentukan satu niche content itu akan lebih apa ya Lebih enak kalau kita mau share linknya apa Lanjut yang kedua yang harus kita lakukan setelah kita tuh daftar di Shopee Affiliate Program adalah Memvalidasi semua akun sosial media kita Jadi waktu di tutorial tadi itu kan aku hanya masukin di satu akun sosmed yaitu di Facebook ya teman-teman Jadi kalau kalian pada saat daftar itu kalian itu masukin semua akun sosmed kalian Nah itu berarti udah aman Ini sedikit info dari aku jadi memvalidasi atau menghubungkan akun sosmed kita Itu penting banget ya teman-teman karena itu akan berpengaruh di komisi kita Misalnya nih teman-teman cuma masukin satu akun sosmed kalian Misalkan cuma Facebook doang Tapi kalian tuh sharenya di Instagram Kalian tuh sharenya di WhatsApp Tapi kalian gak menghubungkan itu komisinya gak akan masuk ya teman-teman Oke jadi itu sangat berpengaruh banget ke komisi kita Makanya aku tuh masukin semua sosmed aku karena memang aku tuh share link produk affiliate-nya Itu aku sharenya ke semua sosial media aku Sekarang kita lanjut yaitu yang harus kita lakukan setelah kita tuh daftar di Shopee Affiliate Program ini adalah Membuat koleksi produk-produk affiliate dalam satu kolam Dalam arti dalam satu tempat Nah tempatnya tuh apa? Tempatnya itu ada di fitur Shopee Affiliate Program Itu namanya koleksiku Coba teman-teman lihat tutorial aku yang ini ya Cara buat link produk affiliate dalam satu tempat Yang mana kalau misalkan kita nih upload di Instagram gitu misalnya kayak aku gini nih Nah disitu kan aku cantumin ya di captionnya link produk di bio nomer sekian Nah nantinya si audience aku ini atau si followers aku ini Dia bakalan cari nih produk yang aku masuk itu di link di bio Jadi nantinya tuh linknya bakalan aku masukin di bio Instagram aku teman-teman kayak gini Jadi kalau kita udah ngelakuin apa yang tadi udah aku sampein Yang harus kita lakukan setelah daftar di Shopee Affiliate Program itu Nah sekarang udah deh kita langsung aja mulai ke cara share link produk dari Shopee Affiliate Program ini Untuk share linknya sendiri teman-teman tuh harus share produk dari Shopee Yang tokonya itu berlogo Shopee Mall, Starseller, dan Star Plus Jadi kalau tokonya gak ada logo yang tadi aku sebutin itu gak usah di share Karena memang gak ada komisinya ya Jadi kalau menurut aku pribadi cara kita share link produk affiliate ini tuh ada 3 cara ya teman-teman Yang pertama modal link doang Yang kedua modal gambar Yang ketiga adalah bikin konten original Sebenernya ini opsional Cuma menurut aku pribadi kalau kita mau berkembang Dan kita itu mau jadi top creator Ataupun mau dapetin endorsement Kita itu harus pilih yang nomor 3 ini Yaitu bikin konten original Jadi konten original itu kita tuh bikin konten video Yang mana dalam video itu tuh ada produk affiliate Shopee-nya Misalnya kayak di dapur aku nih Aku tuh beli tempat pisau ini dari Shopee Nah ini aku bikin konten guys Aku masukin ke Instagram aku, ke semua social media aku Lalu aku mengarahkan si followers aku ini belinya dari link yang udah aku share Makanya di setiap deskripsinya itu tuh aku selalu bilang link di bio Sedangkan temen-temen juga bisa share link modal foto doang Dengan cara kalian tuh download langsung foto produk yang ada di Shopee ini ya temen-temen Atau mungkin kalian juga bisa modal link doang Dan kalian tuh share ke social media kalian Sedangkan kalau pake link aja itu bisa banget Kalau link aja tuh biasanya kayak kalian tuh postingnya di Facebook Ataupun di Twitter dan di WhatsApp juga bisa Nah untuk cara kerjanya sendiri Shopee affiliate program ini bisa menghasilkan cuan Kalau kita itu share link atau kita tuh share produk-produk yang berlogo yang tadi udah aku sebutin Itu ke social media kita ya temen-temen Lalu nantinya kalau misalnya nih ada followers kita yang beli dari link yang udah kita share Kita itu akan dapetin komisi Jadi bukan cuma sekedar share doang Kita dapetin komisi tuh enggak ya temen-temen Kita akan dapetin komisi kalau kita share Lalu si followers kita itu beli dan check out ya Nantinya kalau pesanannya itu udah nyampe ke customer kita Barulah komisi kita itu akan masuk di Shopee affiliate program Pokoknya kalian tuh harus sering-sering juga kayak liatin Shopee affiliate program Kira-kira ada yang check out gak sih? Nah kayak gitu temen-temen Jadi kalau kita join di Shopee affiliate program itu jangan cuman dianggurin Kita tuh enggak pernah lihat Karena di Shopee affiliate program ini juga tertulis ya Setidak-tidaknya kita tuh harus lihat Shopee affiliate program kita Itu seenggaganya seminggu 4-5 kali deh Jadi jangan sampai bener-bener plek kita enggak pernah ngecek ya Oke Nah itu dia temen-temen cara daftar di Shopee affiliate program ini Terupdate dan terbaru di tahun 2024 Semoga video ini membantu temen-temen yang mungkin belum pernah daftar Dan semoga video ini bermanfaat Jadi jangan lupa support aku Aku mau cipin terima kasih banyak Tunggu aku di next content berikutnya Tentang Shopee affiliate program Jadi Dadah